Intro Sobat Youtube, jika di video sebelumnya telah kita review uang kuno kertas, pecahan 1 rupiah seri Sudirman, maka di video kali ini kita akan mereview tentang uang kuno kertas pecahan 2,5 rupiah seri Sudirman, tahun emisi 1968. Namun sebelum kita lanjut video ini, bagi yang baru menemukan channel ini, atau bagi yang belum subscribe, silahkan klik subscribe terlebih dahulu, dan getarkan tanda loncengnya, agar supaya Sobat Youtube semua, selalu mendapatkan notifikasi setiap kita upload video terbaru. Salah satu seri uang kertas yang patut mendapat perhatian adalah uang kertas seri Jenderal Sudirman, atau seri Sudirman. Uang kuno kertas seri Sudirman adalah uang kertas yang pertama kali dikeluarkan Bank Indonesia pada masa pemerintahan Orde Baru, di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Seri Sudirman merupakan seri terbanyak yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Uang kertas seri Sudirman memiliki pecahan terlengkap, yaitu terdiri dari 11 pecahan. Namun pada video kali ini kita hanya mereview uang kuno kertas, pecahan 2,5 rupiah seri Sudirman. Adapun uang ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Terbuat dari bahan kertas berserat, berbentuk 4 persegi panjang berukuran 144 x 56 mm. Didominasi warna hitam, biru tua, abu-abu dan memiliki warna dasar putih, serta oren. Untuk desain bagian depan atau bagian okverse mata uang, pecahan 2,5 rupiah, seri Sudirman ini. Pada bagian pojok kiri atas terdapat angka 2,5, berwarna hitam, sebagai nilai nominal uang ini. Angka 2,5 lainnya juga terdapat di bagian pojok kiri bawah dan pada bagian kanan bawah, berwarna cerah. Pada zaman dahulu, uang dengan pecahan 2,5 rupiah disebut dengan uang 1 ringgit atau uang 1 ringgit. Kalau zaman sekarang ringgit itu adalah nama mata uang negara Malaysia. Di kalangan kolektor uang kuno Indonesia uang ini sering disebut uang kertas pecahan 2,5 rupiah Sudirman. Karena pada bagian depan atau bagian okverse sebelah kiri mata uang, terdapat gambar jenderal besar TNI Anumerta Raden Sudirman. Sudirman divisualisasikan memakai belangkon, jas panjang dan menghadap ke kanan. Sudirman ditampilkan dalam uang kertas karena merupakan seorang tokoh jenderal besar. Raden Sudirman, begitu nama lengkapnya, lahir pada tanggal 24 Januari tahun 1916 dan wafat pada tanggal 29 Januari tahun 1950. Beliau merupakan jenderal termuda. Beliau adalah seorang perwira tinggi Indonesia pada masa revolusi nasional Indonesia. Sebagai panglima besar tentara nasional Indonesia pertama, beliau adalah sosok yang dihormati di Indonesia. Sebagai penghormatan, pemerintah Republik Indonesia, memberinya gelar pahlawan nasional. Saat ini nama Sudirman telah tersemat pada nama sejumlah ruas jalan, nama gedung, dan nama perguruan tinggi. Pada bagian tengah atas mata uang terdapat teks yang bertuliskan Bank Indonesia. Kemudian di bawahnya terdapat teks yang bertuliskan 2,5 rupiah. Kemudian di bawahnya terdapat tahun emisi yaitu tahun 1968. Uang ini diterbitkan pada tanggal 8 Januari tahun 1968 dan ditarik dari peredaran pada tanggal 1 September tahun 1975. Uang ini disahkan dan ditanda tangani oleh Bapak Dr. Andes Radius Prawiro sebagai gubernur Bank Indonesia pada waktu itu dan Bapak Suksmono B. Martokusumo sebagai direktur Bank Indonesia. Kemudian di sebelah kanan mata uang terdapat gambar perisai Pancasila dengan background ragam hias flora ornament dan ragam hias jayus. Kemudian pada margin sebelah kiri bawah terdapat mikroteks yang bertuliskan Junalis Dell, yang merupakan nama perancang desain mata uang ini. Kemudian pada margin sebelah kanan bawah terdapat mikroteks yang bertuliskan PN percetakan kebayoran IMP. Yang merupakan perusahaan nasional yang mencetak secara masal uang ini, saat ini perusahaan tersebut telah berganti nama menjadi perusahaan umum percetakan uang Republik Indonesia atau disingkat Perum Peruri. Uang kertas ini belum memiliki pengaman berupa benang pengaman. Namun uang kertas ini sudah memiliki pengaman berupa watermark atau tanda air. Jika uang kertas ini kita terawang atau kita dekatkan ke sumber cahaya maka akan terlihat watermark bergambar burung Garuda Pancasila. Dari desain bagian depan kita beralih ke desain bagian belakang. Pada bagian pojok kiri atas terdapat angka 2,5 sebagai nilai nominal uang ini. Angka 2,5 lainnya juga terdapat di bagian pojok kiri bawah. Kemudian di bagian sebelah kiri mata uang terdapat gambar utama seorang wanita yang sedang memegang serumpun padi. Kemudian pada bagian tengah atas, terdapat teks bertuliskan Bank Indonesia. Kemudian di bawah teks tersebut terdapat ruang kosong tempat watermark. Di bawah ruang kosong terdapat nomor seri berwarna hitam yang terdiri dari 3 huruf diikuti 6 angka. Kemudian di bagian tengah bawah terdapat teks undang-undang keuangan Republik Indonesia yang berbunyi barang siapa meniru atau memalsukan uang kertas, dan barang siapa mengeluarkan dengan sengaja atau menyimpan uang kertas tiruan atau uang kertas yang dipalsukan, akan dituntut di muka hakim. Kemudian untuk desain mata uang sebelah kanan terdapat angka 2,5 berukuran besar dengan background ragam hias jailus. Lalu berapakah harga pasaran uang kertas ini? Menurut buku katalog uang kertas Indonesia dari tahun 1782 sampai tahun 2015, harga pasaran uang kertas ini adalah sebagai berikut. Untuk kondisi jelek harganya 5 ribu rupiah, untuk kondisi biasa harganya 10 ribu rupiah, dan untuk kondisi bagus harganya 25 ribu rupiah. Harga pasaran uang ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya kondisi barang, keunikannya, grading dan juga tergantung siapa pembeli dan penjualnya. Beda penjual tentu saja beda harga yang ditawarkan. Uang kertas ini, bukanlah jenis uang kuno yang langka. Di pasaran uang kuno persediaan uang jenis ini masih banyak, bahkan masih bisa kita jumpai uang jenis ini dalam kondisi bagus maupun dalam kondisi gepokan. Jika sobat youtube mempunyai uang jenis ini dan berniat ingin menjualnya ke para pedagang maupun kolektor uang kuno, bisa jadi harganya lebih murah dari harga pasaran tersebut. Uang kertas pecahan 2,5 rupiah Sudirman ini, sangat saya rekomendasikan untuk di koleksi. Karena desainnya yang indah, unik dan menarik, serta mengandung nilai-nilai sejarah yang sangat tinggi. Uang kertas ini juga bisa dijadikan sebagai sarana investasi. Bagi sobat youtube yang ingin memoleksi uang kertas pecahan 2,5 rupiah, seri Sudirman ini, saran saya mulailah memoleksinya dari sekarang. Mumpung di pasaran uang kuno, masih mudah kita temukan, dan harganya pun, masih relatif terjangkau, bisa jadi 5-10 tahun ke depan harga uang ini akan semakin mahal seiring semakin bertambahnya jumlah kolektor baru. Sedangkan stok di pasaran uang kuno kian menipis karena uang jenis ini sudah tidak diproduksi lagi. Sobat youtube, demikianlah video kita kali ini tentang uang kuno kertas pecahan 2,5 rupiah seri Sudirman tahun 1968. Semoga video ini bisa menghibur dan memberikan manfaat bagi sobat youtube semua. Terima kasih sudah mampir di channel uang kuno ofisial dan menyimak video ini hingga selesai, mohon maaf jika ada informasi yang keliru. Jika video ini bermanfaat silahkan dukung channel ini dengan cara klik subscribe, klik like, berikan komentar positif, dan share sebanyak-banyaknya. Agar supaya banyak orang yang bisa mengetahui dan mendapatkan manfaat dari video ini. Dan silahkan ditonton video lainnya di channel uang kuno ofisial, yang mana selalu ada informasi-informasi terbaru dan menarik yang mungkin jarang dikupas oleh youtuber uang kuno lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam numismatik, sugem rahayu, sugem seduluran saklawasi. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.